Pulau Bawayan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menjadi salah satu sentra wisata bahari Indonesia berkat keindahan alamnya. Tak hanya kekayaan dan keindahan alam, Pulau Bawayan juga menyimpan jejak sejarah juangan di masa penjajahan. Inilah Pulau Bawayan, pulau indah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pulau yang dalam bahasa Sansekerta berarti sinar matahari atau terang. Terdapat beberapa gugusan pulau kecil yang dapat dinikmati tak jauh dari Pulau Bawayan, yakni Pulau Noko dan Pulau Gili. Pemandangan pasir putih serta laut yang terjaga menjadi pesona tersendiri. Bawayan juga menjadi rumah bagi satwa endemik Rusa Bawayan yang pernah menjadi maskot ASEAN Games pada tahun 2018. Pulau ini juga memiliki daya tarik sejarah perjuangan rakyat melawan Belanda di masa penjajahan. Pemerintah melalui Dinas Parawisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik menginisiasi pengelolaan parawisata berkelanjutan di Pulau Bawayan. Jadi kalau program kita yang pertama adalah mengaktifkan dan pemberdayaan terhadap Pogdarwis, yaitu kelompok sadar wisata. Selain itu memang kita mengarahkan seluruh sebagian besar pembangunan yang ada dari Kabupaten Gresik untuk wisata. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk secara swadaya mengelola parawisata secara berkelanjutan. Untuk yang dikembangkan itu pertama fasilitas. Fasilitas itu sangat penting karena untuk berkunjung ke tempat yang mau titik-titik yang ada wisata yang di lokasinya, itu kayaknya fasilitas itu kurang. Seiring dengan pengembangannya, diharapkan objek wisata alam di Bawayan dapat tetap terjaga keasriannya. Dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Anggita Disastra, Jemi Jasin, dan Dipo Muharrom melaporkan.